Hai ini dikasih apa Bu ini kencur beras kencur gitu ya ini ini guys disini kita akan mereview orang penjual jamu dan ini lokasinya adalah pabrik kelapa sawit guys lokasi tempat kita nanti akan meripu meripu jamunya guys ini kita lihat ibu penjual jamunya Oke guys kita tanya dulu ibu ini ya guys ini jamu apa aja nih bu Oh kalau untuk apa capek-capek mana ini capek-capek kalau itu bubuk gini nih pegelinu Oh pegelinu ada bubuknya Oh ini bubuknya di sini plastik ini Oh ya jadi Oh jadi kalau untuk apa pegelinu pakai telur bisa juga kalau pakai telur berapa biasa 10.000-10.000 pakai telur ini guys jual jamu jamunya jamu apa aja yang tadi katanya ketenya ada jam jamu pegelinu ini kelima ada juga jamu anak-anak ini gue tengokin yang sehat ya ini tujuh angin ada tujuh angin jangin tuh iya angin ribut angin-anggin bahoro ya bu kok ini tujuh angin ini tujuh angin apa aja antangin dia bu tolong angin tolong miskin nggak ada masya Allah udara 10 tahun ya berarti udah banyak duitnya berarti berapa omsetnya kira-kira ini kalau satu hari kalau di kebun ini kan banyak yang konten banyak yang nggak konten jadi utang dulu belinya jadi modalnya berlapis-lapis lah orang ini kan ngebek ya pembayar ya berapa banyak belanjakan semua ini dikasih apa Bu ini kencur beras kencur ini temulawak sama kunyit temulawak sama kunyit jadi mana ketemu sama pelawak Bu temuk pelawaknya gimana bapak ya juga enggak 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 berapa kenenlah umur berapa sekarang masih muda lah pokoknya nanti orang tahu ibu ini kurasa 60 ada Bu ya jadi berapa macam ini jamunya dua aku minum dulu ya Bu jamu beras kencur temulawak jahe jahe siri usirin tuh apa perempuan lah biasa sambil roto payang pahit itu sambil roto pahit ya ini jualannya dari jam berapa tadi jam 7 sampai jam berapa jam 7 sampai jam 12 sampai jam 12 iya iya oh ya udah segitu ya Bu terima kasih jadi berapa tadi Bu satu gelas satu gelas jamunya tadi itu yang diminum tadi itu 3.000 oh 3.000 oh itu udah datang lagi dia mantap gimana rasanya bro pokoknya jamunya ini terasa semua lah pokoknya terasa apanya rasa jamunya mantap lah pokoknya kalau orang nggak beli ini kurasa nyesel dia rugi pokoknya ibu siapa nanti kalau ada orang nanya itu mau beli jamunya ke ibu ibu siapa namanya ibu seriani ibu seriani seriani nama asli seriani panggilannya buket jamu oh panggilannya buket jamu nama asli seriani iya lah jadi dimasukkan di itu merah iya ini jamu-jamu ini dijual juga yang ada bungkus-bungkusnya ini oh macam-macamnya apa aja bu berapa macam jamu banyak-banyak pak iya iya yang paling banyak lakunya yang mana jamu apa tolak angin tolak angin bapak ini yang bayar bu ya tolak miskin gak ada ras penggolo kalau banyak lah pak oh ya udah terima kasih ya Bu ya semoga lancar amin tanya pembeli itu ya Assalamualaikum